Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Kebumen TV dan pendengar radio in FM dimanapun Anda berada Senang sekali sore hari ini saya Tommy Pratama bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Selamat Sore Kebumen Dan di sore hari ini siang hari ini menuju sore kita akan membahas sebuah tema yaitu Patriot Nah apa ini Patriot? Kita akan simak selengkapnya ini ya Salah satu upaya untuk menekan angka pengangguran dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Dengan meningkatkan dengan meluncurkan maksud kami pusat layanan karir bergerak yang diberi nama Patriot Pelayanan AK1 karir dan informasi lawangan kerja terkini memudahkan masyarakat dalam proses mencari kerja Karena dilakukan dengan jemput bola Selengkapnya tentang Patriot telah hadir di studio Kebumen TV Langsung nih di studio Kebumen TV Kepala Dinas Tenaga Kerja Pak Dr. Andrus Budi Suwanto MSI Selamat sore Pak Budi Selamat sore Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat selalu ya Mas semangat Pak Budi Pemirsa Kebumen TV dan pendengar radio in FM Selamat sore hari ini saya bertemu melalui siaran TV Kebumen TV ini luar biasa Semuanya semoga-moga Kebumen, warga Kebumen selalu sehat Selalu semangat untuk pekerja Amin Kerja-kerja-kerja Ayo kerja Baik sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan Pak Budi Pemirsa Kebumen TV ataupun pendengar radio in FM Bisa bergabung dengan kami Di line WA Di nomor 0821 333 5547 Apabila akan ada yang ingin menanyakan tentang Apa itu Patriot atau bagaimana Misal itu Patriot akan ada dimana aja Misal itu jemput bola Di kecamatan atau di kelurahan atau dimana Nanti bisa ditanyakan langsung Langsung saja di 0821 333 5547 Dan untuk selamat sore Kebumen ini Disiarkan secara langsung melalui channel Youtube Kebumen TV Baik sebelum kita memulai obrolan kita Kita terlebih dahulu Jadah Pariwara Tetap di selamat sore Kebumen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Peredaran rokok ilegal berpotensi merugikan penerimaan negara Kurang lebih 11 triliun Dan merugikan industri hasil tembakau yang sudah legal Rokok sebagai barang kena cukai yang konsumsinya dapat memberikan dampak negatif Sesuai amanat undang-undang Peredarannya harus diawasi dan konsumsinya harus dikendalikan Bia Cukai berkomitmen untuk memberantas rokok ilegal Dengan mengadakan program gempur rokok ilegal Dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui pemanfaatan DBHCHT Bia Cukai mengenakan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggar rokok ilegal Yakni dengan pemberian sanksi pidana bagi pelanggar Seperti pedagang atau produsen Atau penerapan ultimum remedium Dengan memberikan sanksi berupa denda administrasi sebesar 3 kali dari nilai cukai rokok ilegal Mari dukung Bia Cukai untuk memberantas rokok ilegal Dengan melaporkan kepada Bia Cukai apabila menemukan rokok tanpa pita cukai Rokok dengan pita cukai palsu Rokok dengan pita cukai bekas Dan rokok dengan pita cukai yang berbeda Laporkan ke Bia Cukai Cilacap melalui nomor WhatsApp 0811-2822-281 Atau Bravo Bia Cukai di 1500-225 Bersama Bia Cukai Cilacap Ayo gempur rokok ilegal Mari kita sukseskan pemilu 2024 Dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024 Suara kita menentukan masa depan bangsa Demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat Untuk bebas berpendapat Menumbuhkan sikap kritis adalah bagian dari pendidikan politik masyarakat Demokrasi sejatinya adalah persaingan Sekalibus berjalan beriringan sesama anak bangsa Mari kita berpartisipasi Jangan golput Gunakan hak suara kita dalam pemilu 2024 Karena udah dekat, saya noblos lah Noblos dong Jangan golput Jangan golput Jangan golput ya Gunakan hak pilih kamu, jangan golput ya Jangan golput, gunakan hak pilih anda Periksaan kesehatanmu 3 bulan sebelum menikah Terima kasih anda masih di Selamat Sore Kebumen Dan masih bersama saya Tommy Pratama Dan juga ditemani oleh Bapak Dr. Anders Budi Suwanto MSI Selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Dan di sore hari ini kita akan membahas tema yaitu Patriot Atau pusat layanan karir bergerak yang diberi nama Patriot itu sebut Di pertanyaan pertama ini Pak Budi Saya akan menanyakan ke Pak Budi Apa sih yang dimaksud dengan Patriot Pusat layanan karir bergerak Patriot itu apa? Kemudian latar belakang dalam lahirnya Patriot itu Seperti apa Pak Budi? Mau gak dijelaskan Pak Budi Terima kasih para pemirsa khususnya warga Kebumen dan sekitarnya Mas Tommy Jadi Patriot ini adalah kepanjangan dari pelayanan AK1 Kemudian karir info lowongan kerja terpadu Jadi harapan kami bahwa Kebumen itu kan literasi digitalnya tidak semuanya sama Kemudian akses internetnya juga kita melihat dari aspek topografi, geografi itu kan sangat mempengaruhi akses informasi khususnya yang diterima melalui jejaring internet itu Kemudian bahwa di Kebumen itu kalau kita lihat angka kemiskinannya kan masih cukup tinggi Jadi melalui internetnya itu juga ada korelasi lah walaupun tidak terlalu signifikan tapi ini bisa mempengaruhi juga Kemudian bahwa di Patriot ini kita mengkolaborasikan Jadi antara layanan digital, digital itu kan layanan yang kami misalnya di web kami, di medsos kami itu kami sering Dan setiap hari itu ketika ada info locker kami publis lewat web dan media sosial Kemudian selain itu juga kita itu ingin membawa info itu kita kemas Karena yang kita sajikan informasinya itu tidak informasi lokal saja Jadi misalnya ada info locker dari kawasan sekitar Jakarta Kemudian juga ada sekitar Batam, Jogja dan lain sebagainya kita kumpulkan, kita kemas Itu yang pertama Yang kedua digital itu kita bisa mengakses melalui aplikasi siap kerja Aplikasi siap kerja, ini aplikasi langsung dari Disnaker Ini dari Kemenakar dulu, jadi kita ramu lagi Jadi info itu selain yang langsung diterima oleh kami Disnaker Kami juga membuka akses info loangan pekerja dari aplikasi yang dari Kemenakar Aplikasi siap kerja itu Kemudian juga kami akan membuka, menyampaikan melalui aplikasi Kalau yang di Jawa Tengah itu ada Emakario Nah di Kebumen sendiri ini ada aplikasi namanya Bursa Kerja Kebumen Jadi dari info-info yang ada di semua level Nasional, daerah, provinsi dan lokal Kita berikan informasi itu kepada masyarakat Nah seperti itu Jadi harapannya bagi warga masyarakat Kebumen yang belum bisa mengakses Kita bawa ke beberapa lokasi yang memang menjadi prioritas kami Prioritasnya dimana? Kami punya data terkait dengan misalnya Disitu ada kantong-kantong miskin ekstrim Kemudian tingkat penganggurannya yang masih cukup tinggi Kemudian juga disitu banyak pekerja migran Pekerja migran juga menjadi sasaran kita Jadi artinya bahwa info tentang pekerja migran Calon pekerja migran itu harus kita sosialisasikan Kepada warga masyarakat bagaimana mereka berangkat Itu harus prosedural, menyiapkan kompetensinya, keahlianya Kemudian kerja di sana Ijin dari perusahaan yang memberangkatkan Kemudian perusahaan mana yang akan menerima pekerjaannya di luar negeri Itu harus di filter dari awal Jadi pelindungan PMI itu bisa melalui Patriot ini Jadi mengkolaborasikan antara layanan digital dengan layanan tata muka Diharapkan ini bisa langsung masyarakat datang Kemudian juga kita sajikan konseling Konseling artinya masyarakat yang masih bingung nih Mau cari pekerjaan di mana Apakah di kebumen, atau di luar negeri, atau lokal Misalnya di antara daerah di Indonesia itu kita bisa Mereka bisa menanyakan kepada PMI Langsung, termasuk layanan bagi disabilitas Berarti untuk masyarakat umum dan masyarakat disabilitas Masyarakat disabilitas Karena disabilitas juga mereka bagaimanapun juga memiliki hak untuk bisa bekerja Karena aturan ketentuannya 2% bagi BUMD atau penyelenggara pemerintah Atau spasta 1% Itu aturannya Jadi kita juga membawa informasi mana perusahaan-perusahaan di kebumen yang Bisa menerima teman-teman disabilitas Kemudian juga kita bawa informasi tentang pelatihan-pelatihan yang kami selenggarakan Atau pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga lain Misalnya BBVP Makassar, BBVP Medan Itu kita informasi, atau Klanpok, atau BBVP Surakarta, Semarang Kita sajikan informasi, terus kita informasi kepada masyarakat Ayo ikut pelatihan Karena konsep kami itu ketika orang sudah bisa menerima informasi Bisa memilih Kemudian mereka punya kesempatan Karena kalau mereka belum punya kompetensi, punya keahlian Kita siapkan pelatihan Kalau di kebumen tidak ada, kita akseskan ke luar kebumen Seperti hari ini kita sudah memberangkatkan ke Medan Ke Medan Pak? Ke Medan Ada berapa orang yang berangkat ke Medan Pak? Ke Medan itu kita sudah angkatan ketiga Total sudah ada sekitar 40 lah Banyak itu angka yang gede loh Gede, gratis di sana Gratis Dapat sertifikat, living course dapat, boarding istilahnya Ini luar biasa Jadi ya kita tidak hanya mengandalkan program daerah saja Tapi kita berkolaborasi Berkolaborasi dan kerjasama dengan pihak lain Betul, jadi intinya gitu Kita mengakses informasi Kita sampaikan kepada masyarakat Kita fasilitasi Agar mereka bisa memiliki kompetensi Dan kita akseskan informasi lawangan pekerjaan Seperti itu Berarti jemput bolanya dari Dinas Tenaga Kerja ini sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat di sekitar Kayaknya ada terpadunya Terpadunya Karena tadi juga ada aplikasi yang mulai dari Kemenaker, Siap Kerja Kemudian E-Makaryo Kemudian di Kebumen ada Bursa Kerja Kebumen Nah untuk aplikasi-aplikasi tersebut Apakah di Patriot itu dijelaskan secara detail kepada masyarakat atau bagaimana Pak Budi? Iya, jadi memang dalam memanfaatkan aplikasi itu Kita harus membuat masyarakat Biar bisa mengakses informasi tentang pelatihan di mana Informasi tentang lawangan pekerjaan Mereka harus membuka akun Bikin akun juga Bikin akun juga Akun ini nanti ketika mereka sudah punya akun Daftar, registrasi Semua informasi bisa diakses Semua informasi bisa diakses tentang lawangan kerja di mana pun Mulai dari Indonesia ya Pak? Ya pokoknya seluruh Indonesia Betul Nah ini kami sedang kembangkan dengan Cominfo Kami dengan kemarin Pak Kamto Bisa Bekerja sama Bekerja sama untuk membuat aplikasi Di mana pelayanan AK1 Kartu Kuning Itu tidak perlu datang ke kantor Jadi tidak perlu repot-repot Cukup dari masing-masing pakai HP bisa, laptop bisa Tapi masih dalam proses perkembangan Ini masih perlu ada persetujuan dari BSRN ya Nah itu nanti mudah-mudahan ke depan segera nih Pak Segera launching ya Pak ya Biar masyarakat tidak terlalu repot harus datang ke Nah ini untuk Patriot itu sendiri Pak Ini kan tadi Pak Budi menjelaskan Akan ditempatkan di beberapa titik Atau di kantor-kantor yang ada Tadi Pak Budi menjelaskan Nah itu apakah ada jadwal tersendiri tiap bulannya Misal di minggu pertama kita akan ada di kejamatan A Minggu kedua kejamatan B Atau bagaimana informasi tersebut bisa masyarakat dapatkan melalui mana Pak? Oke, jadi gini Kita memang ke depan itu punya rencana Minimal itu dalam satu bulan itu tiga kali Tiga kali ya Ya untuk tahun 2023 kita memang sudah punya beberapa agenda Pertama kemarin kita ke kejamatan Puring Kemarin tanggal 11 Oktober ini Pak ya Kejamatan Puring Kemudian tanggal 13 kemarin ya Eh 13, tanggal 12 Oh ya maaf tanggal berapa kemarin ya Di SMK berapa? 11 ya SMK pertabangan Nah kita juga layanan di sana Kemudian nanti tanggal 24 Oktober Kita nanti ada di kejamatan Sempor Sempor Di Tunjung Seto Jadi sebelum kami melakukan layanan Yang dijadwal dari kami Selain yang isi dentil Kita akan publis Melalui media sosial kita Di jaring kita Di snacker Ataupun nanti melalui web ya Ada gitu Oke seperti itu Kemudian ini kemarin Di SMK Pertambangan ya Pak Dari hasil Setelah Patriot Mobil Patriot Berlokasi di situ Dampaknya bagaimana Pak? Maksudnya Beberapa orang yang mendaftar Atau yang ikut serta Dalam Antusias terhadap Kedatangan mobil Patriot ini Pak? Jadi di SMK pertambangan itu Kan di sana itu ada jadwal jover Ada jovernya Jover SMK penyelenggaranya Kemungkinan kita diundang di sana Memfasilitasi Iya fasilitasi Kita difasilitasi oleh SMK pertambangan itu Kemudian Kita membuka layanan Memang buka layanan ini Tidak sampai sore ya Karena teman-teman juga harus atur waktu Oke Kami kemarin mendapatkan Calon Bukan calon Ya artinya kita sudah Memberikan Fasilitas Untuk bisa Melayani Pembuatan AK1 Kartu kuning Di tempat Kemudian juga kita Menginformasikan Infoloker Infoloker ya Bagi para pencaker Pencari kerja Baik itu alumni dari SMK pertambangan Ataupun alumni Dari SMK lain Kan mereka pada datang ke sana Dari layanan yang kemarin kami terima Ini ada sekitar Memang belum begitu banyak Karena mungkin mereka Belum Tau ya Miliar ya Sekitar baru 50 lah 50 yang membuat Mendaftar Membuat akun mungkin Membuat akun Kemudian juga mereka Membuat kartu kuning Sekitar situ Jadi layannya Ada yang mengakses informasi Loker Ada yang membuat Kartu kuning Seperti itu Ada sekitar 50 orang ya Pak Ini nanti Pemirsa ke BUMEN TV Di tanggal 24 Oktober Jangan lupa untuk Datang ke Sempor ya Pak ya Di Sempor Desanya Desa Tunjung Seto Desa Tunjung Seto Maaf 24 Oktober Desa Tunjung Seto Nanti akan ada Pusat layanan Karir Bergerak Yang siap melayani Pembuatan AK1 Kartu kuning Dan juga Informasi lawan kerja Nah ini sangat Bermanfaat sekali Ini Pak Saya akan menanyakan Lebih lanjut Pak Budi Untuk Gambaran umum Tentang Angkatan kerja Di Kabupaten Kebumen itu Seperti apa Pak Budi? Dari data yang kami miliki Kita itu Penduduk usia kerja Yang 15 tahun ke atas itu Di tahun 2002 Kita memiliki Angka Sekitar 919.860 919.000 ya 919.560 860 Mohon maaf Ya Kemudian Angkatan kerjanya Itu 658.337 Banyak Ya Banyak Kemudian Bukan angkatan kerja 261.523 Ini bukan angkatan kerja Anak-anak yang masih sekolah Ya anak sekolah Belum selesai ya Ataupun yang sudah Usia lanjut Usia lanjut Kemudian Yang bekerja Yang bekerja itu 619.368 619.368 Yang sudah bekerja Kemudian yang menganggur ini Mas Yang menganggur Ini sekitar 38.969 Atau Sekitar 37 Maksud saya Sekitar 5,92 5,92% Cukup besar ini Pak Iya Ini masih di atas Angka rata-rata nasional Jadi kalau nasional itu angkanya 5,57 Penganggurannya Kalau kita Kalau di provinsi itu 5,86 5,86 Jadi kita masih di atas Pusat sama provinsi 5,92 Ini menjadi perhatian kita Jadi PR sendiri ini Pak Iya Oke seperti itu Mas Untuk tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kepunen Berarti masuk angka yang ini ya Pak Ini tadi 5,92 5,92 ya 5,92 Atau sekitar Angkanya ini Berapa Itu hitung Itu 38.000 38.000 Untuk jumlah pencari kerja yang terdaftar Pak Mohon Angka 1 itu Sampai dengan angka berapa Menyuntuhnya Pak Kemarin data ini kebetulan Belum saya bawa Mas Mohon maaf Tapi Dari target yang sudah kita lakukan Ini sudah mencapai target Sudah mencapai-capai Alhamdulillah Oke Untuk yang terserah di dunia kerja Yang kerja di Kabupaten dan di luar Kabupaten Apakah Bisa dijelaskan Pak Budi Atau ada datanya Iya Jadi Memang untuk keterserahan tenaga kerja Ada semacam Kecenderungan Jadi kami sudah memetakan Terkait dengan Isu ketenaga kerjaan Yang pertama adalah Masih renjannya Keterserahan tenaga kerja Oke Tadi dengan terkait dengan TPT Kemudian Kecenderungan tenaga kerja memilih Bekerja keluar kota Bukan dikumen ya Kemudian kurangnya keahlian Keterampilan para pencari kerja Nah itu Kemudian yang keempat Kesejahteraan pekerja Belum optimal Dan yang terakhir Belum maksimalnya peran dan fungsi BLK Nah itu beberapa isu-isu yang masih terjadi di kebumen Sehingga Dari beberapa Isu ini Kita Masih Memprioritaskan penanganan Masih rendahnya keterserahan tenaga kerja Nah Melalui Rendahnya keterserahan kerja Salah satunya Solusinya itu tadi Patriot itu Patriot itu Hadir di Masyarakat Wah Sembot bola Ini saya mungkin ada Pertanyaan pribadi Pak ya Itu Kenapa sih Orang-orang kebumen kok Malas seneng merantau Itu biasanya Habit apa atau kebiasaan seperti apa Pak Mungkin Pak Budi Tahu Latar belakang masalahnya Itu tersebut Pak Jadi Memang warga kebumen itu Khususnya yang Baru lulus Lulusan 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 Pres graduate Pres graduate Ini ada kecenderungan Mereka bekerja di luar kebumen Karena memang Dari sisi UMK nya Ini Hampir dua kali lipat Walaupun Secara kita konversi Misalnya dengan living cost Biaya hidup Biaya hidupnya di sana Tapi kan mereka Anak-anak muda Jadi kami bisa memahami Itu yang pertama Yang kedua Itu ada semacam Budaya mudik Budaya mudik Jadi ketika lebaran Ya Mudik Mereka pulang itu Bangga Kemudian mungkin ada motivasi Juga ingin cari pengalaman Pengalaman kerja Jadi mereka bisa membandingkan Oh ternyata Kerja di luar Kebumen itu Gajinya banyak Setelah dihitung-hitung Mungkin ya Ada yang Hitung-hitungannya lebih Ada hitung-hitungannya Kok hampir sama saja Itu kan Mereka relatif juga Kemudian juga Mereka Punya Selain pengalaman Akan membangun jejaring Mungkin mereka jadi Punya Apa Teman Mengalaman Ada jejaring dengan Katakala Usahawan Atau wirastat Atau perusahaan-perusahaan Yang lain yang mereka bisa tangkap Melalui Pengalaman keluar dari Kebumen Nanti mungkin setelah Mereka bekerja Di perantauan Mungkin balik lagi Siap diterima Apalagi untuk saat ini Untuk Perusahaan-perusahaan itu Dengan adanya Undang-undang Yang cipta kerja Ini menjadi tantangan Karena sekarang itu Kontrak itu Tidak Ada yang Hanya 6 bulan 3 bulan Setelah itu Kembali lagi Ke Kebumen Ini kan juga menjadi Tantangan mereka Nganggur lagi Ini juga menjadi Katakala Semacam Beban lah Artinya Tanggung jawab PMK Kebumen Dalam hari ini Karena Memang Pak Bupati Sejauh dengan visinya Kebumen Semarakat Sejahtera Mandiri Beragak pada masyarakat Salah satunya Di misi Ketiga Karena Disnaker itu Kaitannya dengan misi ketiga Yaitu meningkatkan Daya saing Daerah Meningkatkan Daya saing Daerah itu Kita kaitkan Bagaimanapun Potensi Yang kita miliki Ketika sumber daya manusianya Tidak mumpuni Tidak bisa membaca peluang Tidak memiliki kompetensi Keahlian Itu ya percuma Sehingga Dinas Tanah Kerja Dalam hari ini Tentunya harus bisa Menyiapkan sumber daya manusianya Melalui apa? Melalui kebijakan-kebijakannya Dan melalui Balai latihan kerja Yang kita miliki Pelatihan itu tadi ya Pak Yang sudah sebutkan Di depan tadi Betul Tidak hanya di Belka Tapi kita ngelingkan Memberikan kesempatan Ke Balai latihan kerja yang lain Atau balai besar yang lain Yang ada di Indonesia Kerjasama dengan balai kerja yang lain Kerjasama dengan Indonesia Terima kasih sekali Atas penjelasannya Pak Budi Kita akan Cedah terlebih dahulu Memirsa Karena obrolan kita Sampai menarik ini Karena tentang pekerjaan Dan Info locker juga nanti Mungkin akan diser Sama Pak Budi Ya Pak Budi Baik Jangan kemana-mana Tetap di Selamat sore kebumen Awalnya kegembiraan Menyertai mereka Semangat mengejar kemenangan Dan juga harapan Namun bahaya selalu ada Dimanapun kita berada Segera hubungi PLN Jika melihat segala hal Yang mengganggu jaringan listrik Dan selalu ingat 3 meter jarak aman Dari jaringan listrik Terima kasih telah menonton Peredaran rokok ilegal Berpotensi merugikan Penerimaan negara Kurang lebih 11 triliun Dan merugikan Industri hasil tembakau Yang sudah legal Rokok Sebagai barang kena cukai Yang konsumsinya Dapat memberikan Dampak negatif Sesuai amanat undang-undang Peredarannya harus diawasi Dan konsumsinya Harus dikendalikan Baya cukai Berkomitmen Untuk memberantas Rokok ilegal Dengan mengadakan program Gempur rokok ilegal Dan berkoordinasi Dengan pemerintah daerah Melalui pemanfaatan DBH CHT Baya cukai mengenakan Sanksi yang lebih tegas Terhadap pelanggar rokok ilegal Yakni dengan pemberian Sanksi pidana Bagi pelanggar Seperti Pedagang Atau produsen Atau Penerapan ultimum remedium Dengan memberikan Sanksi Berupa denda administrasi Sebesar 3 kali Dari nilai cukai Rokok ilegal Mari Dukung Baya cukai Untuk memberantas Rokok ilegal Dengan melaporkan Kepada Baya cukai Apabila menemukan Rokok tanpa pita cukai Rokok dengan pita cukai Palsu Rokok dengan pita cukai Bekas Dan rokok Dengan pita cukai Yang berbeda Laporkan ke Baya cukai Cilacap Melalui Nomor WhatsApp 0811 2822 281 Atau Bravo Baya cukai Di 1525 Bersama Baya cukai Cilacap Ayo Gempur Rokok ilegal Ini keluarga ku Dan ini adikku Yang paling nyebelin Sedunia Umurnya Cuma beda Satu tahun Dariku Kak Tolong Bantuin Tapi Apa-apa selalu Minta dibantu Dia juga Banyak suka Cari perhatian Ayah ibu Juga ikut Manjain dia Gak boleh kena debu lah Gak boleh capek lah Rasanya Aku ingin Dia menghilang Suatu hari Doa aku Dijotohan Adik Benar-benar Menghilang Oh gak adik Baik-baik Ajarin ya Pokoknya Kabarin ibu Terus Duh Kata ibu Adik stunting Gagal tumbuh Gagal berkembang Dan juga Sangat sakitan Andai Ada yang bisa Kulakukan Hindari Empate Jaga Anak-anak kita Jangan Sampai tumbang Pantau tumbuh Kembang Anak Jegah Stunting Sejak dini Ayo Kenapa Nontonnya yang 13 plus Bolehnya nonton yang semua umur Yang mana Bia Kartun Yeayy Ketika nonton konten dewasa Kita harus pastikan nih Steril Dari anak-anak Pastikan Anda memilah Dan memilih tontonan Sesuai dengan Klasifikasi usia Anggota keluarga Anda Bupati Kebumen Ari Sugianto Secara resmi Melaunching Pusat layanan Karir bergerak Yang diberi nama Patriot Layanan AK1 Karir Infoloker Terpadu Launching Dilaksanakan Usai upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Seda Kebumen Minggu 1 Oktober 2023 Bupati menyambut baik Program layanan Karir bergerak Yang digagas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Dengan program ini Diharapkan bisa Sebagai upaya Penekan Angka pengangguran Dimana pemerintah Aktif memberikan Layanan karir Bagi para pencari kerja Disampaikan Bupati Dengan layanan ini Pemerintah ingin Memudahkan masyarakat Dalam proses Pencari kerja Dengan membuka Informasi Di bursakerja.kebumen.kap .go.id Atau bisa langsung Mendatangi Mobil layanan karir Dari Disnaker Dengan program ini Pihaknya juga Memberikan layanan Jumput bola Yaitu dengan Menyediakan Satu unit mobil Untuk keliling Khususnya di Wilayah kantong Kemiskinan ekstrim Dengan harapan Masyarakat disana Bisa lebih cepat Mendapatkan informasi Pekerjaan Kemajuan dan Kesejahteraan Untuk Pempatan Kemen khususnya Kita launching Program Patriot Program layanan Bergerak Jadi mendatangi Masyarakat Terutama di daerah Kantong Tenaga kerjaan Yang cukup Pengangguran Cukup tinggi Nah kita Pengangguran Masih lebih tinggi Dari provinsi Sekitar 5,79% Nah ini menjadi Satu ide yang Cukup luar biasa Sementara itu Kepala Desenaker Kebumen Budi Suwanto Menambahkan Kebumen Patriot Merupakan kolaborasi Layanan digital Dengan menghadirkan Layanan tatap muka Bagi pencari kerja Beberapa layanan Yang diberikan Dalam Kebumen Patriot Di antaranya Pembuatan kartu AK1 Layanan konsultasi karir Dan informasi Lawangan pekerjaan Dari berbagai perusahaan Baik lokal Nasional Maupun internasional Budi berharap Dengan adanya Pusat layanan karir Bergerak Bisa meningkatkan Keterserapan tenaga kerja Meningkatkan keahlian Atau keterampilan Tenaga kerja Serta memunculkan Wira usaha Di masyarakat Sehingga dapat Mengurangi angka Pengangguran Dan menurunkan Angka kemiskinan Silakan Bagi warga masyarakat Kabupaten Dukun Yang ingin Mendapatkan informasi Lawangan pekerjaan Untuk bisa Membuka Website Disnaker Ataupun nanti Kami akan hadir Di wilayah-wilayah Atau di Kecamatan Atau desa Yang memang Kita Jadwalkan Harapannya Keterserapan Angkatan kerjaan Di kabupaten Meningkat Angka pengangguran Bisa dikurangi Kemudian Kemiskinan Juga bisa Kita turun Dari Kebumen Tim Liputan Kebumen TV Memberitakan Terima kasih Anda masih Diselamat Suri Kebumen Masih bersama Saya Tommy Pratama Dan juga Ditemani oleh Bapak Dr. Andres Budi Suwanto MSI Selaku Kepala Dinas Senaga Kerjaka Bupaten Kebumen Dan tadi Sempat Ditampilkan Pak Ketika Patriot Dilaunching Di tanggal 1 Oktober Oleh Bapak Bupati Di Aktoacara Kesaktian Bajasila Bupacara Kesaktian Bajasila Nah ini saya juga ingin menanyakan Lebih lanjut ke Pak Budi Pak Ini Untuk Rata-rata Pendidikan Angkatan Kerja Di Kabupaten Kebumen itu Seperti apa Pak Pak Budi Bisa menjelaskan Pak Budi Terima kasih Ini kami bawa datanya Jadi penduduk usia kerja Menurut tingkat pendidikan Ini tahun 2022 Jadi Ini Tingkat pendidikan Sampai dengan Sekolah Dasar ya Jumlahnya itu 470.074 orang 470.074 orang Iya Kemudian Sekolah Menengah Pertama SMP SMP Ini 217.683 orang Kemudian Sekolah Menengah Keatas Baik itu SMK SMP Ini sekitar 187.552 187.552 Iya Kemudian Perbuahan tinggi Ini 44.551 Kemudian Ini Jumlahnya Berarti sekitar Tadi 919.860 Orang Jadi Kalau kita Lihat Dari data Yang ada Memang Masih Mendominasi Ya Penduduk usia kerja Itu Di Sekolah Dasar Kemudian Disusul Sekolah Menengah Pertama Disusul SMA SMK Kemudian Perbuahan tinggi 44.551 Jadi Memang Tapi Ini Menjadi persoalan kita Ternyata Itu Yang banyak Menganggur Itu Adalah Yang SMA Malah Karena Gini Pengertian Bekerja Menurut BBS Itu Pada saat Pendataan Seminggu Yang lalu Mereka Masih Bekerja Atau Mendapatkan Bekerja Itu Masih Dikatakan Bekerja Kemudian Kalau Yang SD SMP Bekerja Itu Minimal Satu jam Satu jam Dalam Seminggu Mereka Tendrung Tidak Pilih Jadi Ketika Mereka Bekerja Di rumah Hanya Satu jam Dalam Satu Minggu Pada saat Pencatatan Misalnya Ikut Orang Menjadi Buru Itu Belum Dikatakan Manggur Masih Bekerja Satu jam Dalam Minggu Pada saat Pendata Masih Kerja Tapi Kalau Yang SMK SMA Dan SMK Itu Ya Mohon maaf Mereka Itu kan Pilih-pilih Bekerjanya Iya Jadi Kalau Mereka Tidak Di Perusahaan Formal Bekerjaan Formal Itu Mereka Enggak Mau Belum Mau Seperti Itu Jadi Pentingnya Tentang Konseling Sosialisasi Juga Pelatihan Yang Disinggalkan Di Patriot Ini Saya Dikasih Pak Budi Pemirsa Kepulian TV Ini ada Patriot Pusaha Payanan Karir Bergerak Ini Disini juga Terdapat Informasi Pendaftaran Pelatihan Berbasis Kompetensi Kemudian Melayani Pendaftaran Berbagai jenis Pelatihan Berbasis Kompetensi Di UPTD BLK Disnaker Kabupaten Kebumen Nah Ini Yang Dijelaskan Sama Pak Budi Tadi Ini Pentingnya Pelatihan Bagi Calon Tenaga Kerja Tadi Juga Hari Ini Mungkin Diberangkatkan 40 Orang Kemedan Nah Ini Mungkin Bisa Dijelaskan Lebih Lagi Tentang Pentingnya Pelatihan Ini Ke Calon Tenaga Kerja Pak Budi Biar Nanti Mereka Terbuka Open Mended Terhadap Pelatihan Pentingnya Pelatihan Ini Ini kan Juga Free Gratis Tidak Berbayar Mungkin Bisa Dijelaskan Ke Pemirsa Kepulmen TV Oke Bagi Para Pemirsa Khususnya Yang Mereka Belum Memiliki Kompetensi Ataupun Memiliki Keahlian Kita Setiap Tahun Itu Dari Program BP BP Surakarta Anggaranya Dari Sana Kita Menyelenggarakan Mandiri Yang Diselenggarakan Di BLK Ini Kita Alhamdulillah Dari Tiga Angkatan Ada 12 Kejuruan Yang Sudah Kita Lakukan 12 Kejuruan Kemudian Selain itu Tadi Saya Sampaikan Di Awal Selain itu Kita Membuka Akses Mencarikan Peluang Ke BPP Makassar Kelampok Di Banjar Negara Ini Tadi Penutupan Yang Di Banjar Negara Pelatihan Budidaya Grame Dan Budidaya Kelinci Miskin Ekstrim Jadi Biar Mereka Punya Kahlian Berikanan Dan Pertanakan Dengan Kerjasama Dengan BLK Kelampok Mereka Pulang Diberi Benih Diberi Pakan Dan Ilmu Tentunya Diharapkan Mereka Bisa Memanfaatkan Hasil Pelatihan Untuk Bisa Berwirausaha Mengaplikasikan Sesara Selain itu Ada Monitoring Pentingnya Pelatihan Ada BLK Itu Tentunya Begini Mas Jadi Orang Itu Bisa Bekerja Baik Itu Menjadi Pekerja Maupun Menjadi Wirausaha Punya Keterampilan Keterampilan Jelas Mereka Sudah Dibekali Oleh Sekolah Tapi Kalau Lulusan SMA Lulusan SD SMP Bahkan Tidak Sekolah Mereka Butuh Upgrade Skill Butuh Upgrade Keterampilan Di BLK Nanti Akan Dilatih Sesuai Dengan Pesnya Peminatannya Tentunya Mereka Misalnya Disuka Di Pertanian Atau Mesin Atau Listrik Atau Mungkin Di Perkayuan Pertukangan Batik Dan Lain Sebagainya Itu Nanti Bisa Mendaftar Di Disana Kita Berikan Materi Soft Skill Dan Hard Skill Karena Selain Kemampuan Hard Skill Misalnya Keterampilan Mereka Juga Soft Skill Disiplin Punya Tanggung Jawab Hatitud Perilaku Itu Penting Karena Akan Mempengaruhi Produktivitas Dalam Bekerja Ketika sudah Produktivitas Mereka Outputnya Targetnya Itu Bekali Dengan Keterampilan Soft Skill Dan Hard Skill Mereka Itu Nanti Bisa Menangkap Peluang Peluang Baik Itu Mereka Di Wira Usaha Dengan Potensi Potensi Yang ada Di Sekitar Mereka Dengan Peluang Usaha Yang Misalnya Kuliner Ataupun Yang Lain Itu Mereka Jadi Bisa Berpikir Positif Bisa Punya Keyakinan Semangat Motivasi Untuk Berja Makanya Disini Kami Logonya Ini Ada Logo Logo Anak Pemuda Yang Katakala Mereka Semangat Punya Motivasi Berkeinginan Untuk Mandiri Bekerja Ini Anak Muda Si Patriot Seperti Ini Kemudian Ada Logonya Juga Disini Ini Ada Logo Ini Maskot Ini Logo Maskot Ada Lingkaran Ada Lingkaran Lingkaran Kemudian Ada Warna Disana Biru Orang Sama Merah Ini Maknanya Adalah Tripartite Hubungan Harmonis Sinergi Antara Perusahaan Yang Biru Itu Mencereminkan Dari Pemerintah Kemudian Kalau Yang Orang Ini Mencereminkan Perusahaan Kalau Yang Merah Ini Pekerja Jadi Hubungan Harmonis Antara Pemerintah Perusahaan Dan Pekerja Makanya Ini Kami Logokan Biar Ada Semacam Kesinambungan Tripatit Bersinergi Seperti itu Jadi Itu tadi Saya sampaikan Pentingnya Pelatihan Untuk Menyiapkan Mereka Bisa Mendapatkan Pekerjaan Atau Melahirkan Pengusaha-pengusaha Jadi Bisa melihat Peluang Atau Bisa Usaha Mandiri Sendiri Bisa Baik Terima kasih Sekali Atas penjelasannya Pak Udi Kita akan Lanjut Sebelumnya Kita akan Pertanyaan Nanti Lebih lengkap Lagi Namun Kita akan Jedah Pariwara Terlebih Daru Tetap Selamat Sari Kebumen 14 Februari 2024 Suara kita Menentukan Masa Depan Bangsa Demokrasi Memberikan Ruang Kepada Masyarakat Untuk Bebas Berpendapat Menumbuhkan Sikap Kritis Adalah Bagian Dari Pendidikan Politik Masyarakat Demokrasi Sejatinya Adalah Persaingan Sekaligus Berjalan Beriringan Sesama Anak Bangsa Mari Kita Berpartisipasi Jangan Golput Gunakan Hak Suara Kita Dalam Pemilu 2024 Karena Udah Dekat Saya Noblos Noblos Jangan Golput Jangan Golput Jangan Golput Gunakan Hak Pilih Kamu Jangan Golput Jangan Golput Gunakan Hak Pilih Anda Bu Aku Hamil Wah Hamil 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 Sering Lemas Makan Makan Yang Bergizi Minum Tablet Tambah Darah Tiap Hari Hamil Bikin Males Semangat Segera Pantau Kehamilan Dan Ikuti Kelas Ibu Hamil Biar Ibu Dan Janin Sehat Kasih Asih Saja Sampai Anak Usia 6 Bulan Lalu Tambahkan Makanan Pendamping Asih Main Sama Anak Itu Penting Tapi Ingat Selalu Cuci Tangan Pake Sabun Dengan Air Yang Mengalir Biar Anak Bebas Stunting Hiburan Itu Penting Tapi BAB Di Jamban Lebih Penting Pake Jamban Sehat Biar Anak Bebas Stunting Pastikan Anak Tumbuh Dengan Baik Waspada Stunting Pantau Tumbuh Kembang Anak Kekos Sandu Setiap Bulan Tumbuh Kembang Anak Terjamin Bebas Stunting Cegah Stunting Itu Penting Hidup Berencana Itu Keren Sekolah online Ini huruf apa? Jumri kan? Nanti Sekolah online Dulu Oke Udah ikut Sekolahnya Dia Boleh gak? Aku nonton Di kolomnya Boleh? Ikut kak Oke Oke Kita Tonton Mau nonton Apa yang semua Luar? Mami Zopi Hei Lagi pada Nonton apa Lagi nonton Talat 3 Talat 3 Itu Film Klasifikasi Untuk Usia 17 tahun Ke atas Nah Kamu Baru 13 tahun Ini Ini Bukan Bukan Ayo Nonton Apa Kamu Sama Kalah Gak bisa Nonton Barengan Beda Jadi Kamu Nonton Sama 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 Bia Oke Oke Ya Ayo Awalnya Jidur Nomor Ini Ini Film Action 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 Apa? Wah Ini 21 plus Apa kamu 21? Belum kan Cari film yang 17 Sama umur kamu Iya Lembaga sensor film itu Udah bikinin Klasifikasi Tontonan Sesuai dengan Usia Nah kita tinggal Ikutin aja Rekomendasinya Kayak kamu nih Bum Kamu kan 17 tahun Cari yang 17 plus aja Betul Pastikan Anda memilah dan memilih tontonan Sesuai dengan klasifikasi usia Anggota keluarga Anda yang Seri Masih Selab Seliki Depone Kamu kan Kamu kan Sala Ben hemos Baja Baja Mad Sedavan K Nut K K K K K selamat menikmati Terima kasih Anda masih di Selamat Sore Kebumen dan masih bersama saya Tommy dan ditemani oleh Bapak Dr. Andres Budi Suwanto MSI selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen ini saya akan menanyakan lebih lanjut Pak Budi ini upaya Pemkap Kebumen ketika antara jumlah pencari kerja dan penempatan tenaga kerja belum berimbang ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kebumen itu seperti apa Pak? atau di Snacker pada khususnya Pak? Terima kasih Mas Tommy jadi kebijakan kita di Snacker itu ada program namanya Job Canvassing Job Canvassing Job Canvassing itu adalah kita mencari formasi informasi luar pekerjaan yang ada di sekitar Kebumen maupun di luar kebumen nah itu setelah ada Job Canvassing itu kan kita jadi tahu infolokernya nah itu nanti kita sampaikan, itu yang pertama yang kedua kita menyelenggarakan Jovair jadi berdasarkan Job Canvassing itu kita selenggarakan Jovair nah Jovair itu tentunya kita dalam satu tahun itu rutin disenggarakan minimal satu kali ada namanya Jovair on the street nah Jovair on the street ini ada Jovair yang sekarang kita kemas dengan patriot jadi itu kita hadir misalnya nanti coba bola itu tadi Pak ya? coba bola itu nanti di setiap Carvide atau di Morosuta itu kan salah satunya ajang untuk bisa menginformasikan informasi luar pekerjaan apalagi ketika di Morosuta anak-anak mudanya kan yang banyak lebih banyak pas malam minggu nah ini kan penting juga nanti kita kemudian juga kita melakukan kerjasama dengan beberapa stakeholder artinya dengan Basnas Basnas kemarin kita sudah melakukan penyelenggaran pelatihan bagi teman-teman disabilitas pelatihan disabilitas support message support message jadi teman-teman pertuni yang tidak punya komunitas seperti itu kita latih agar mereka bisa dilatih untuk bisa memijat sehat nah harapannya nanti ke depan mereka punya keahlian kemudian ada pada saatnya ada event-event misalnya KIE kita undang untuk bisa katakanlah kita fasilitasi turut hadir ya dalam acara tersebut turut hadir disitu layanan pijat ya sehat itu message support itu kemudian juga kita bersinergi dengan bursa kerja khusus bursa kerja khusus apa itu yang dimaksud bursa kerja khusus Pak? adalah semacam kayak fasilitasi menghubungkan antara pencaker dengan perusahaan itu melalui sekolah melalui sekolah sekolah-sekolah SMK itu ada namanya bursa kerja khusus mereka itu BKK itu punya kemenangan menempatkan alumni-nya atau siswa lulusannya itu ke perusahaan-perusahaan jadi nanti kita itu besok hari Sabtu kita akan membekali menjadi narasumber penguatan bursa kerja khusus di SMK ini tujuannya apa? jadi harapannya BKK itu bisa katakanlah memiliki target sejauh mana lulusan SMK-nya itu bisa bekerja karena mereka itu kan namanya SMK itu pendidikan vokasi jadi mereka harus bisa menyiapkan alumni-nya atau lulusannya agar bisa bekerja siap kerja maupun bisa berwira usaha sehingga dengan adanya kami berkolaborasi dengan tadi saya sampaikan ada BKK, ada Balai Besar, kemudian juga dengan stegoder yang lain dari CSR, tadi misalnya dari Basnas itu harapannya nanti kita bisa meramu merumuskan formulasi agar sumber daya manusia yang ada di kebumen itu kita siapkan bisa menjadi calon pekerja dan bisa berwira usaha seperti itu, itu upaya PMK kebumen seperti itu karena Pak Bupati itu sudah berbesar agar TPT angkap pengangguran di kebumen itu ketersapan tenaga harusnya di kebumen itu semakin tahu ada semakin peningkatan ini upaya kita salah satunya tadi melalui patria, pelayanan patria waktu itu ini tadi Pak Budi menjelaskan tentang wira usaha nah ini saya ingin menanyakan Pak Budi bagaimana dengan peluang usaha mandiri di kabupaten kebumen Pak? untuk peluang usaha mandiri di kabupaten kebumen seperti apa? oke, jadi kita namanya peluang usaha mandiri sebenarnya kalau kita kenal dengan industri kreatif ya industri kreatif industri kreatif itu kan bisa memberikan semacam peluang kesempatan kepada para pencaker yang mereka harus mereka kuatkan melalui keterampilan peningkatan keterampilan itu kemudian kita melakukan pelatihan namanya digital marketing digital marketing ini memang menjadi peluang mereka tidak harus punya tempat tidak harus punya produksi produk tidak harus punya produk tapi mereka bisa menjual barang ya menjual barang apa namanya itu? reseller reseller jaman sekarang reseller bisa jualan secara online di media sosial nah itu kan menjadi peluang mereka nah ini kita kemarin sudah melakukan pelatihan bagi warga miskin ekstrim yang masih produktif kita dengan anggaran dari Basnas dahitu kerjasama dengan perubahan tinggi putra bangsa UPP ya iya pelatihnya dari putra bangsa Alhamdulillah sudah tersenggara tinggal nanti kita pantau dan sebenarnya dari Basnas itu ketika mereka itu betul-betul sudah dilatih serius mereka bisa untuk diberikan akses permodalan maupun akses ini bantuan peralatan berarti semacam privilege tersendiri ya? iya bisa asal serius dan mereka mau namanya jadi pengusaha itu kan tidak seperti pegawai mereka harus setiap hari itu harus berpikir kreatif kreatif peluangnya gimana caranya gimana caranya produknya terjual iya jadi mindsetnya harus sudah mindset wira usaha wira usaha bukan mindset ya mohon maaf kayak kita itu pegawai tiap bulan itu nunggu gajian kalau mereka itu kalau nunggu gajian mereka dapat peluang kalah saing kalah saing bener pak pengusaha yang lain kan seperti itu lah jadi harus bisa menciptakan mindset pengusaha seperti itu iya baik terima kasih sekali informasinya ini saya tadi ada yang kurang menanyakan pak ini terkait dengan informasi pelatihan pak ini syarat dan ketentuan mengikuti pelatihan kerja itu seperti apa saja pak budi mohon maaf ini tadi agak meloncat lagi ya pak kembali lagi ke pelatihan syarat dan ketentuan dalam mengikuti pelatihan kerja itu seperti apa pak budi mungkin bisa dijelaskan mohon kok jadi di kebijakan pemerintah kabupaten kebumen dan dari kementerian renang kerja ini siapapun bisa mengikuti pelatihan yang penting usianya itu jangan lansia lah masih produktif ya usia produktif ya ya pendidikan gak di kami persyaratkan iya mau lulusan SMP SMA tapi kalau SMK saya agak sayang karena harusnya mereka sudah siang kerja tapi kalau mereka masih tertarik dengan mungkin latar belakang pendidikan ya kami tetap bisa memfasilitasi lah jadi intinya itu baik laki-laki mau perempuan termasuk teman-teman disabilitas kita juga berikan akses kemarin walaupun ya mohon maaf karena BLK kita bukan BLK khusus jadi peralatannya itu masih belum familiar dengan teman-teman yang disabilitas sehingga disabilitas yang ringan lah bisa kami terima asal mereka bisa mengikuti proses pelatihan tersebut karena kan eman-eman kalau misalnya mereka tidak bisa mengikuti dengan keterbatasan yang mereka miliki sehingga kita ada seleksi jadi intinya siapapun bisa mengikuti pelatihan masih produktif tidak ada syarat pendidikan melalui tes ada tesnya ya? ada tes tesnya tes kayak semacam tes tertulis kemudian ada wawancara berarti ada dua tahapan ya tertulis dan wawancara wawancara dilakukan oleh? oleh teman-teman di instruktur nanti pelatihannya itu sistemnya pakai online jadi kami surati Pak Camat, Kades melalui Pak Camat kemudian juga kita publis melalui media sosial dan website kemudian mereka mendaftarnya online dulu oh mendaftar online dulu online dulu online nanti persyaratannya dikirimkan kan misalnya ijazahnya atau keterampilan yang lain disampaikan ke alamat, NIC dan lain sebagainya baru nanti kita umumkan yang lulus administrasi melalui registrasi online itu kita kita umumkan kita umumkan untuk hadir di mana itu di balai latihan kerja kita seleksi jadi tetap ada seleksi karena jangan sampai sudah pernah ikut pelatihan profesinya ikut pelatihan mereka sukanya mohon maaf sukanya uang saku bantuan yang kan emang-emang kita berikan kesempatan yang belum pernah yang belum pernah dan yang benar-benar niat mencari kerja nanti kan di pamancara itu ditanyakan sudah pernah atau belum sudah pernah atau belum kemudian istilahnya ketertarikannya kepemiliran passionnya kemana apakah mereka selama ini sudah punya bakat disana itu hanya menambahkan mengembangkan atau sama sekali belum punya skill keterampilan nanti kan bisa dihalo konseling seperti itu ya baik terima kasih sekali informasinya Pak Budi sudah sangat lengkap pemirsa kebumen TV jadi yang bagi anda yang berminat mencari pelatihan kerja nanti bisa langsung saja dikepo ini sosial medianya dari dinas disnaker kewabungan kebumen ada facebook, instagram, twitter, tiktok juga ada nih youtube juga ada ya baik Pak Budi ini kita akan mencari segmen terakhir mungkin ada closing statement dari Pak Budi silahkan oke jadi bagi pemirsa kebumen TV khususnya para pencari kerja baik yang akan lulus maupun yang sudah lulus lama atau yang belum punya kesempatan mengikuti pelatihan atau belum memiliki pekerjaan pekerjaan silahkan dinas tenaga kerja kabupaten kebumen melayani info lawan pekerjaan yang bisa diakses datang langsung ke disnaker bisa atau membuka website atau media sosial bahkan nanti kami akan jemput bola jemput bola layanan sesuai dengan jadwal jadwal itu nanti juga akan kami publis sebelum pelaksanaan hari hanya jadi harapannya dengan memiliki keterampilan dengan sudah memiliki informasi pekerjaan mereka ayo kita bekerja jangan hanya mohon maaf mengandalkan bantuan-bantuan yang nilainya gak seberapa sih tapi dengan adanya kita bisa bekerja bisa mandiri sukses punya pengalaman akhirnya kita bisa lebih mandiri lebih sejahtera bisa mengurusi anak bisa memenuhi kebutuhan-butuhan primer sekunder tersier kan malah kita kedepannya semakin tenang dalam mengarungi hidup ini yang semua harus serba apa tantangan-tantangan saya kira seperti itu tetap semangat terima kasih kerja kerja-kerja ya soalnya Pak Jokowi dan nanti event terdekat ini 24 Oktober di Sempor di desa Tunjung Seto Tunjung Seto ya di tanggal 24 Oktober di Sempor di Desa Tunjung Seto jangan lupa nanti ada Pusat Layanan Karir Bergerak atau Patriot silahkan para Pemirsa Kebumen TV dan para pendengar Radio INFM datang langsung berbondong-bondong nih biar rame juga yang mencari AK1 atau Kartu Kuning juga bisa gak? di akan dilayani AK1 dan Kartu Kuning akan dilayani baik sampai disini perjumpaan kita untuk Selamat Sore Kebumen saya Tommy Pratama mengucapkan terima kasih dan kerabat kerja yang berdugas mengucapkan terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati